Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Kebajikan Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa Yang saya hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Periode 2019-2024 Bapak Profesor Yasona Hamonagan Lawli Beliau guru, teman, sejawat Selama kami bersama-sama di Dewan Perwakilan Daerah Dan beliau menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM Yang saya hormati Bapak Niko Barito Dubes Seso Terima kasih atas kehadiran Yang saya hormati Yang Mulia Hakim Agung Bapak Doktor Ibrahim SHMH Beliau ini adalah kebetulan Guru saya juga Waktu menempuh pendidikan S1 di Universitas Muslim Indonesia Yang saya hormati Pak Marinus Gea Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Terubik Indonesia Ini satu angkatan di parlemen Kami beda fraksi Tetapi dalam hubungan personal Kami selalu bersama-sama untuk membangun negeri ini Para pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Para staff ahli, staff khusus dan penasehat kehormatan Menteri Hukum dan HAM Para pimpinan tinggi peratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Serta seluruh jajaran Bapak Kanwil di seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas sambutan dan Kehadiran Bapak Ibu semua pada kesempatan hari ini Saya kehabisan kata-kata lagi Pak Semua sudah diborong oleh Pak Menteri Yang pasti Apa yang telah dicapai oleh Pak Profesor Yasona Tentu adalah sebuah capaian Bukan hanya untuk Kementerian HAM Tetapi ini adalah persembahan untuk Republik Indonesia Itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita semua Yang kedua Kalau Prof Yasona tadi Kebetulan juga memperkenalkan keluarga Alhamdulillah pada siang sore hari ini Saya juga ditemani oleh keluarga besar saya Kebetulan ibu saya ya ibu kandung saya Haji Endi Jerniati Terima kasih Belialah yang melahirkan saya Mendidik sampai bisa seperti itu Ada istri Idayanti Pandan Dan putra saya yang pertama Muhammad Akbar Supratman Ini Pak mengganti saya ini Jadi benar Saya senasib dengan Pak Menteri ini Seharusnya tahun 2019 Eh 2024 ini Memang sebenarnya sudah tidak ada niat untuk maju lagi Karena partai menugaskan Akhirnya saya ikut lagi berkompetisi Tetapi pindah ada apil Pak Menteri Karena Kebetulan putra saya yang pertama Juga ikut Dan insya Allah Satu Oktober Dia akan menggantikan saya di parlemen Terpilih menjadi anggota DPD RI Yang kedua putri saya Nur Rizky Aprilia Supratman Masih menempuh Pendidikan di London Kelebihan kedua anak saya Pak Menteri Itu masing-masing memiliki kemampuan berbahasa asing Dua bahasa Kalau Akbar Bisa berbahasa Belanda Karena pernah di Leiden Juga bisa berbahasa Inggris Kalau yang Nur Rizky Bisa berbahasa Inggris Sekaligus sekarang mendalami bahasa Spanyol Bapaknya sudah kalah Pak Karena Saya hanya menguasai Walaupun lebih banyak Hanya bisa menguasai tiga bahasa Yang pertama adalah bahasa Indonesia Yang kedua Yang lebih fasi bahasa Bugis Dan selebihnya bahasa Makassar sedikit-sedikit Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati Saya tidak akan Tadi pagi-pagi ketemu dengan Pak Sekjen Pak Komjen Andap Beliau menyampaikan kepada saya Kira-kira program kerja Pak Menteri Untuk 100 hari ke depan apa Saya sampaikan ke Pak Andap Sambil bercanda Pak waktu saya Sudah tidak cukup 100 hari Namun demikian Bapak-Ibu sekalian Sebagai sebuah komitmen Saya pertama tentu Yang harus saya lakukan adalah Belajar untuk menghafal Mars Hakiman Itu tugas pertama Pak Kalau Pak Lawli sudah luar biasa lancar Tapi sambil saya memperhatikan mimiknya sudah luar biasa Nah itu tugas pertama saya yang paling utama Yang kedua Tadi pagi saya kebetulan dipanggil untuk menghadap kepada Presiden Beliau menitipkan tiga hal kepada saya Yang pertama Yang pertama supaya sesegera mungkin Kementerian Hukum dan HAM Seandainya suppress ataupun penugasan pembahasan rancangan undang-undang Yang saat ini dibahas ataupun diharapkan bisa selesai di parlemen agar segera bisa diselesaikan Begitu pula halnya dengan undang-undang perkoperasian yang seluruh pasalnya Dibatalkan oleh mahkamah konstitusi Padahal kita tahu Kooperasi itu adalah merupakan salah satu soko guru perekonomian kita Karena itu ini akan menjadi perhatian Dan saya berharap kepada Kepala BPHN Dan juga kepada Dirjen PP Untuk kita berkomunikasi dengan parlemen Baik di Komisi 6 ataupun di Badan Legislasi Yang terakhir Saya akan menjawab harapannya Prof. Yasona terkait dengan rencana penyelesaian gedung yang dimaksud Insya Allah Pak nanti Mudah-mudahan dengan Bapak terpilih menjadi anggota Komisi 3 Pada akhirnya Pak Yasona lah yang akan menentukan semua anggaran bagi Kementerian ini Maju tidaknya Terwujud tidaknya semua program-program kerja Di Kementerian Hukum dan HAM Akan sangat tergantung kepada Prof. Yasona lewat fraksinya Dan tentu juga menjadi kewajiban saya untuk berkomunikasi dengan seluruh fraksi yang ada di parlemen Di depan publik kadangkala kita Sebagai seorang politisi kadangkala kita Menjadi sebuah keharusan untuk saling Mempertahankan argumen Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah Saya rasa tidak ada satu pun Karena kebetulan kami berasal dari partai politik Tidak ada satu partai politik pun yang secara ideologis Itu bertentangan dengan cita-cita republik Sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Saya hanya berharap Bahwa apa yang telah dicapai Oleh Pak Prof. Yasona Mari untuk kita lanjutkan Mungkin ada yang kurang Kita perbaiki Nah oleh karena itu sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Saya hanya berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian Prinsip keberhasilan hanya satu Seperti yang disampaikan oleh Prof. Yasona Adalah kolaborasi Tanpa kolaborasi Pasti tidak akan mungkin bisa kita berhasil Karena itu Bapak Ibu sekalian Saya tidak ingin diantara kita semua nanti Ada perpecahan Karena pergantian Ini adalah sebuah keberlanjutan Kecuali yang memang harus kita laksanakan Atas Perintah Presiden Republik Indonesia Yang kebetulan memang kita menjadi Saya dalam hal ini adalah sebagai pembantu Presiden Oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Yasona Dan saya berharap secara hubungan personal Kami sangat dekat Kami saling membantu Dan karya terakhir semua yang disampaikan oleh beliau Terutama yang terkait dengan digitalisasi Lahiran perseroan perorangan Adalah hasil kerja kami dan komunikasi kami Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja kemarin Itu adalah sebuah prestasi yang terbesar Dalam melakukan reformasi Dalam sistem Pembuatan Ataupun harmonisasi perundang-undangan Dan ini akan kita lanjutkan Kerjaan terbesar kita di bidang perundang-undangan adalah Banyaknya peraturan yang tumpan tindi Karena ego sektoral Karena itu Bapak Ibu sekalian Sekali lagi saya berharap dukungannya Sekali lagi saya berharap betul Mari kita bekerjasama Untuk kemaslahatan Bagi seluruh rakyat Indonesia Dengan memberi layanan perima Insya Allah Siapa pernah menyangka Seperti yang disampaikan oleh Prof. Yasona Saya tidak pernah sedikitpun terbetik dalam hati Bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian Untuk bisa menjadi Menteri Hukum dan HAM Almarhum ayah saya adalah seorang jaksa Yang kebetulan sama dengan Pak Asep Cita-cita saya sejak kecil masuk di Fakultas Hukum Saya ingin menjadi jaksa Tapi akhirnya bisa menjadi dosen Sebelum jadi dosen Saya menjadi seorang lawyer Habis itu saya menjadi pengusaha Setelah pengusaha Baru masuk dalam karir politik Menjadi anggota DPR sama sekali Tidak pernah saya pikirkan Ataupun menjadi cita-cita dalam hidup saya Menjadi seorang politisi Tapi ternyata takdir menentukan Bahwa Kita boleh berencana Ternyata rencana Allah yang maha kuasa Itulah yang terbaik Karena itu jangan pernah kehilangan harapan Untuk kita semua Demikian Terima kasih Wabilai topik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih